Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Giovanni Channel Nah teman-teman semua kali ini saya mau berbagi resep yaitu tumis sayap ayam Nah seperti ini hasilnya nanti Ini ada sayap ayam ada paprika hijau paprika kuning yang tidak ada paprika merah ya Yuk kita mulai Nah sekarang saya akan menyiapkan wajannya terlebih dahulu Yang pertama yaitu saya menggoreng sayap ayamnya ya Ini sayap ayamnya kenapa kok kecil-kecil ya Ini saya belah menjadi dua Supaya bumbunya itu benar-benar meresap ya Dan ingat ya teman-teman sebelum saya goreng ini Sebelumnya saya sudah membumbui sayap ayam ini ya Dan bumbunya saya taruh nih di atasnya ya Bumbu sayap ayam Oke Nah kalau sudah sayap ayamnya itu dibumbui dengan bumbu tersebut Itu dibiarkan kurang lebih satu jam ya teman-teman Supaya bumbunya itu benar-benar meresap Dan kalau sudah dibiarkan kurang lebih satu jam Itu baru digoreng ya Dan cara menggoreng sayap ayamnya itu Seperti ini Jangan terlalu cepat dibolak-balik Bulak-balik ya teman-teman ya Jadi kita tunggu sampai benar-benar menguning Baru warnanya itu kuning-kuning kecoklatan begitu Baru kita balik Jadi membaliknya itu hanya dua kali saja Itu sudah cukup Jadi jangan dibolak-balik-bolak-balik gitu ya Dua kali saja pembalikan itu sudah cukup Terima kasih telah menonton Nah kalau sudah warnanya itu kuning-kuning kecoklatan seperti ini Ini kita angkat ya Ini kita angkat Kita taruh di piring Dan sekarang kita akan mengoseng bumbunya ya teman-teman ya Dan bumbunya itu yang perlu disiapkan Ini adalah bawang putih yang sudah saya cincang ya Bawang putih yang sudah saya cincang Dan ini saya kasih sedikit cabai Irisan cabai ya Karena majikan saya itu tidak suka makan pedas Makanya saya itu hanya menggunakan Hanya beberapa potong saja Dan itu saya oseng sampai benar-benar harum ya Sampai benar-benar itu mateng Karena kalau itu belum mateng Itu rasanya pun juga kurang mantep Kalau menurut saya ya Kemudian saya masukkan yaitu paprika merah dan juga paprika kuning Saya skip paprika yang warnanya merah ya teman-teman Karena majikan saya itu tidak suka Dan sebenarnya paprika hijau dan kuning pun dia itu kurang suka Tapi ini karena Supaya terlihat lebih cantik gitu saja Dan sebenarnya cabai ini itu mahal ya Paprika ini mahal banget Jadi sering banget saya skip Karena ya itu mahal Terus mereka juga tidak memakannya Jadi kan kayak buang-buang begitu ya Nah kalau sudah semuanya itu Bumbunya itu benar-benar mateng Baru sayap ayamnya kita masukkan Dan kita oseng-oseng seperti ini ya Dan jangan lupa dimasukkan yaitu ke delih hitamnya ya oke Kemudian kita oseng terus seperti ini teman-teman Dan jangan lupa kita tambahkan yaitu huyau Atau saus tiram ya teman-teman Jadi sebenarnya bumbunya itu simple banget Tidak menggunakan bumbu lainnya Tapi kita butuh saus tiram ya Saus tiram atau huyau itu butuh banget Kalau kalian itu ada kecap manis Itu lebih enak juga ditambahkan kecap manis ya Karena kecap manis itu benar-benar melekat Kalau menurut aku di sayap ayamnya Kemudian di oseng terus seperti ini teman-teman Ini harumnya pun sudah Wah harum banget Enak pokoknya Teman-teman boleh mencoba dan ini simple banget Masaknya itu simple Kalau bagi orang tua itu bisa dikasih air terus ditutup sebentar Itu lebih empuk ya Dan penampilannya seperti ini teman-teman ya Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini Jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman Dan jangan lupa komen ya di bawah ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Selamat mencoba